Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sekarang kita telah memasuki tahun 2022. Setiap ada pergantian tahun, kebanyakan dari kita memiliki banyak pengharapan, yang biasanya adalah pengharapan-pengharapan yang sifatnya duniawi. Kebanyakan dari kita mengharapkan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, banyak rejeki yang belum mendapatkan pekerjaan, supaya di tahun ini segera mendapatkan pekerjaan. Barangkali yang mengharapkan untuk mendapatkan jodoh di tahun ini, supaya segera mendapatkan jodoh, banyak pengharapan setiap pergantian tahun dimiliki oleh kebanyakan dari kita. Dan biasanya pengharapan-pengharapan demikian bersifat duniawi. Dan apakah pengharapan demikian adalah salah? Tentunya tidak salah. Siapapun punya hak, berhak untuk memiliki pengharapan-pengharapan yang walaupun itu masih bersifat duniawi. Tetapi Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, ada satu hal yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan. Bahkan ini adalah hal yang terbaik, yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan, kalaupun kita punya pengharapan, maka pengharapan inilah yang harusnya kita miliki. Dalam setiap pergantian tahun. Yang tidak lain adalah mengharapkan agar di tahun 2022 ini semakin semangat, semakin termotivasi untuk mempraktikan dhamat. Nah, praktik dhamat inilah yang sebenarnya paling penting yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam setiap masa kehidupannya. Termasuk dalam kita menjalankan kehidupan di tahun 2022 ini, praktik dhamat inilah yang terpenting yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena ada tiga hal. Mengapa praktik dhamat ini sangat penting untuk kita lakukan? Setidaknya ada tiga alasan. Mengapa praktik dhamat harus segera dilakukan? Yang pertama adalah, kebahagiaan dan penderitaan kita. Kita mau bahagia, kita mau menderita, itu semua dipengaruhi oleh perbuatan kita. Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, kita bahagia ataupun kita menderita, itu semua disebabkan karena perbuatan kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin bahagia, di tahun 2022 tidak ada jalan lain. Kecuali kita banyak melakukan kebajikan, yang mana kebajikan itu tidak lain adalah praktik dhamat itu sendiri. Bahkan ketika kita mengharapkan berbagai macam pengharapan yang sifatnya duniawi. Seperti rejeki, kesuksesan, kebahagiaan, usia panjang, ataupun apapun itu. Itu semua bisa diperoleh kalau seseorang mengisi hidupnya dengan berbagai macam kebajikan. Sang Buddha menyampaikan di dalam salah satunya adalah Nidhi Kandasuta. Bahwasannya ketika seseorang mempunyai pengharapan, dari yang duniawi sampai yang spiritual, dari para cantik sampai pencapaian kebudayaan, semua itu bisa diperoleh kalau seseorang mengisi hidupnya dengan berbagai macam kebajikan, dengan praktik berdana, menjalankan sila, dan juga mengembangkan batin dengan bermeditasi. Nah, karena alasan inilah, maka praktik dhamat inilah yang hendaknya kita jadikan sebagai hal yang harus kita lakukan di tahun 2022. Semangat mempraktikkan dhamat, hendaknya semakin dikembangkan. Karena kalau kita ingin bahagia, sekali lagi praktik dhamat itulah yang harus kita lakukan. Sementara kalau kita selalu mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka walaupun harapan kita baik, kita tidak akan memperoleh apa yang kita inginkan. Hanya dengan kebajikan, hanya dengan praktik dhamat, kita mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah yang pertama. Alasan yang kedua, dari dulu sekarang dan yang akan datang, termasuk di tahun 2022 ini, kita tetap menghadapi hal yang sama. Yang tidak lain adalah menghadapi perubahan. Selama kita hidup, dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, sebagai manusia, setidaknya kita harus menghadapi delapan kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada pujian, ada celahan. Bahkan kita tidak hanya menghadapi hal-hal yang menyenangkan, seperti suka, tetapi juga kita harus menghadapi duka. Terkadang kecelakaan datang pada kita. Terkadang musibah datang pada kita. Dan itu harus kita alami sepanjang kita hidup sebagai manusia. Walaupun kita punya pengharapan yang baik-baik datang pada kita, tetapi ingat, perubahan akan tetap terjadi. Tidak semua hal yang baik akan datang pada kita. Yang buruk-buruk, yang tidak sesuai dengan harapan kita pun juga, bisa datang menghampiri kehidupan kita. Dan sementara perubahan terjadi pada kehidupan kita, kita ini punya sebuah kecenderungan. Kecenderungan untuk apa? Untuk senantiasa diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik, seperti keuntungan, nama baik, pujian, kebahagiaan, baru kemudian kita berbahagia. Tanpa disadari kita melekatinya. Tanpa disadari kita memunculkan keserakahan di sana. Tetapi begitu, ada hal-hal yang tidak menyenangkan datang pada kita, ketidaksukaan muncul. Stres muncul. Depresi muncul. Kekhawatiran muncul. Kecemasan muncul. Penderitaan muncul. Dan itu selalu datang pada setiap hampir setiap manusia. Bahwa batin setiap manusia kebanyakan selalu diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka. Menyukai apa yang memang sesuai dengan keinginannya. Dan ketika perubahan terjadi, terhadap apa yang dianggap menyenangkan, penderitaan muncul. Kekhawatiran muncul. Dan itu yang terjadi kebanyakan pada manusia, kepada kita. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengupayakan agar batin kita tetap tenang seimbang di tengah-tengah perubahan. Ketika ada hal-hal yang menyenangkan, kita tidak begitu kemudian memunculkan keserakahan, memunculkan kemelekatan, baru menggenggamnya erat-erat. Dan ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tidak kemudian menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi stres. Kita menerima perubahan tersebut. Nah, untuk bisa batin tetap tenang seimbang, tidak ada jalan lain. Kejolik adalah mempraktikan dhamma. Oleh sebab itu, di tahun 2022 ini, satu hal yang terbaik, yang bisa kita lakukan, yang harus kita upayakan, tidak lain adalah mempraktikan dhamma. Nah, ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah, dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, termasuk di tahun 2022 ini, dari semua hal yang baik, dari semua harapan yang baik, ada satu yang termulia. Ada satu harapan yang terbaik, yang tidak lain adalah pembebasan. Dari apapun hal yang baik, maka yang terbaik, tidak lain adalah pembebasan, tidak lain adalah terbebasnya kita dari tumimba lahir, terbebasnya kita dari penderitaan. Dan pembebasan ini, bebas dari penderitaan, bebas dari tumimba lahir, hanya bisa kita peroleh, dengan kita mempraktikan dhamma. Maka kita sebagai manusia, apalagi sebagai seseorang yang sudah memeluk, ajaran Sang Buddha, meyakini ajaran Sang Buddha sebagai jalan, yang membawa kepada akhir duka, maka inilah yang sesungguhnya, yang harus kita upayakan, di setiap kehidupan kita, termasuk dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022, yang tidak lain adalah mempraktikan dhamma demi terbebasnya kita, dari segala bentuk penderitaan, demi terbebasnya kita, dari tumimba lahir. Dan inilah yang mesti kita upayakan, dan inilah yang terbaik, yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, dalam kita menjalankan kehidupan kita di tahun 2022 ini, yang terbaik, yang harus kita lakukan adalah kita semakin semangat untuk mempraktikan dhamma. Karena sekali lagi, bahagia kita, penderitaan kita, disebabkan karena perbuatan kita. dan dalam masa apapun yang kita hadapi, termasuk tahun 2022 ini, yang kita hadapi adalah sama. Tidak lain adalah perubahan. Kita harus menghadapi perubahan, tidak hanya yang baik-baik, tetapi juga yang buruk-buruk. Dan yang ketiga, dari masa apapun, dulu, sekarang, yang akan datang, tidak ada yang terbaik, kecuali adalah pembebasan. Terbebasnya kita, dari tumi malahir, dan itulah yang mesti kita berjuangkan, dalam kehidupan kita, termasuk di tahun 2022 ini. Semoga kita semua, maju dalam dhamma, semakin termotivasi dalam mempraktikan dhamma, semoga kita semua berbahagia, selamat menjalankan kehidupannya di tahun 2022, dan sabisata bawaan tusuk kita, semoga semua makhluk berbahagia.